hai hai guys welcome back to YouTube channelnya gencuan jadi di video kali ini aku bakal bikin daily skin care atau get ready with me kali ya pokoknya ini skin care dan ya kayaknya jatuhnya skin care sih selama aku FH apa aja aku pakai nah sekarang muka aku bagi baik lagi sedikit break out karena biasa bulanan tuh jadi lebih banyak banget cerawatannya dan ini bekas-bekasnya siang udah mulai hilang Oke aku langsung mulai aja ya biar enggak terlalu lama videonya aku udah cuci muka aku baru banget cuci muka ini aku pakai dulu dari Green Tea Sheet Serum Innisfree ini aku beli yang gede cuman dapat gratisannya banyak banget jadi masih bisa pakai kecil dulu tuh dituang-tuang yang ada di tangan jangan lupa cuci tangan dulu ya sebelum pakai skin care tuh olesin ke muka Hai gini aja Hai ke aku tuh enggak bisa kalau nggak pakai ini karena muka aku tuh jenisnya yang kering gitu jadi kalau misalnya aku nggak pakai skin care tuh bakalan Hai kek kering banget kelihatan banget kering-keringnya gitu jangan lupa pakai di leher juga Oke next aku langsung pakai Hai esensi dari SK2 ini juga bagus banget aku suka banget ini tuh dia cocok untuk segala jenis kulit sih karena adeku juga tipe kulitnya yang berminyak dia pakai ini juga nahan minyak dan aku tipe yang kering juga cocok cuman di taruh jadi tangan lalu digosok-gosok lalu ditepuk ke muka tepuknya pelan-pelan aja lalu sisanya taruh di leher hai oke biarin dia meresap ke kulit setelah meresap aku akan langsung pakai ini dari ini face free juga ini krim daily krim yang jeju cherry blossom yang ton up krimnya juga bagus banget jadi kayak gitu memang warnanya kan kayak awalnya kan kayak putih gitu ya filmnya aku tuh sebenarnya wanya enggak pakai krim langsung pakai sunscreen tapi menurut aku aku butuh krim cuman aku tuh belum nemu krim yang cocok gitu loh nah dan ini aku direkomendasi sama temen aku Hai pas nyoba aku cocok dan aku beli jadinya beli yang gedenya kayak ini kalian enggak perlu khawatir ini keputihan karena memang dia awalnya warnanya kayak putih banget gitu tapi lama-lama dia tuh bener-bener nyatu sama warna kulit kalian nih kayak nyatu ya kayak warna kulit aksi awalnya aku juga dari sih sebenarnya krim ini di storenya ini free tapi kayak bener-bener aku mikirnya kayak putih banget gitu kan aku bukan yang mau yang putih lo yang ini kayak aku butuh krim untuk ngutusin kulit aku gitu jadi kayak nggak mau yang terlalu putih gimana gitu tapi ini lama-lama beneran nyatu banget sama warna kulit jangan lupa di leher oke udah kayak gini hai 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 makanya lihat kan itu beneran kasih yang efek going-going sehat gitu loh dan jangan pakai terlalu banyak karena ya tujuhnya kan bukan untuk mutih atau gimana kan yang penting pakai krim secukupnya aja di wajah kalian next Oh ya aku lupa tunjukin next aku pakai Hai ini Hai sunscreen kesayangan aku banget yang udah pakai dari dulu ini Nivea ini cocok banget yang punya kalian yang punya kulit sensitif kalian bisa banget pakai sunscreen ini karena dia cocok untuk kulit sensitif ini juga udah kotor ini kena lem bulu mata gitu loh jadi kayak gitu deh maaf ya bun agak sedikit kotor aku langsung pakai aja di tangan tuh lalu diolesin nggak usah banyak-banyak diolesin aja titik-titik ke muka sama ke leher Hai gue gosok ke seluruh wajah ya itu kayak dikit aja udah meresap gitu loh kayak ke seluruh muka nggak perlu pakaian terlalu banyak-banyak ya kan tuh itu digosok-gosok ini aja udah cukup udah kan tuh udah kenceng banget Hai next aku bakal pakai ini ya aku bakal pakai ini aku beli baru beli sih kemarin jadi sayang banget karena kalau aku pakai ini Brow shopnya dari Vokalur eh sebenernya sih aku liat ini kan kayak liat mua-mua gitu pada pakai gini kan sampai aku biasanya juga pakai kayak gini tapi aku pakai maskara alis aku pakai in ke kesini buat di bulu mata gitu dan itu sebenarnya tahan banget aku pakai yang labelin yang apa yang Angel atau apa sih aku lupa kalau ada gambarnya aku tuh aku masuk aku kasih di sini atau kalau di sini tapi kayak aku pengen kan kalau misalnya masalah itu kan jadi lebih hitam gitu dan kayak agak kalau dia udah kalian bukanya terlalu lama dia agak menggumpal gitu aja aku kurang mikirnya pengen pakai Brow shop kan terus aku carilah yang murah itu ada yang merevokalur ini bentuknya eh udah aku buka kayak gini ya tuh kayak gini tuh lalu ya udah pakai aja sih intinya kayak gosok aja ke bulu mata tuh biar berdiri-berdiri gitu nih sebenarnya sih natural sih jatuhnya memang bagus juga tapi kalau menurut aku dia kurang tahan lama gitu loh kayak misalnya ini kan udah aku berdiri-berdiri gini ya kan nah dia itu kayak nggak berapa lama lagi juga bakalan turun lagi gitu ya tapi sesuai ini sama harga ini murah sih aku di Shopee juga lupa si harga berapa tapi ini bener-bener murah banget gitu ini bulu mata aku belakangnya habis dicukur karena kemari nikahannya kan jadi agak botak-botak gitu belakangnya nggak papa nanti juga tunggu lagi kita pakai karena kan lagi WFH juga kita seadanya aja ya makeupnya eh iya ini jatuhnya makeup bukan sih makeup kalian atau skincare sih soalnya aku juga bukan yang pakai makeup gimana juga sih kalau ke kantor juga ya pokoknya gini aja lah seadanya ini udah jadi gini aja cukup ini sepertinya aku biasa suka tambahin pakai pensialis lagi tapi ini kan di rumah aku nggak tambahin apa-apa biaring kayak dia natural aja emang agak botak-botak gitu karena habis dicukur kemarin habis married jadi nggak papa selanjutnya aku pakai ini ini belas on dari epiu apiu atau apa sih aku nggak ngerti cara bacanya tapi ini lucu banget kayak kutek gitu bentuknya tinggal taruh aja disini warnanya juga kayak glowing-glowing sehat gitu aja sih jadi kayak nggak terlalu merah-merah banget gitu tuh tuh cuma gini doang tuh kayak glowing-glowing banget kan glowing skin banget jadinya jatuhnya jadi lap-lap aja aku coba pakai biar glowing-glowing gitu aja mukanya pipinya biar nggak terlalu pucet gitu warnanya jadi kayak ada merah-merah aku juga suka banget sebenarnya pakai eminai warna pink kayak pink apa yang cherry blossom itu kalau nggak salah deh variannya itu juga lucu banget warnanya bener-bener pink fresh gitu tuh udah kan next aku bakal pakai lip balm ini sisi apa sih aku nggak tahu ini aku beli di Malaysia kayaknya produk lokal mereka deh cuman aku pakai aja jadi kayak warnanya juga nggak terlalu merah banget cuma kayak dia bikin sehat aja sih Hai dunia sih emang ini di kamera merah banget sih tapi enggak semerah itu gitu dan lama-lama dia akan efeknya natural gitu loh kayak cuma sehat biar nggak kering aja lip balmnya tuh kayak gini terakhir aku bakal semprot muka aku pakai face mist biar nggak kering kita kocok-kocok dulu lalu Hai ada lihat nggak sih tuh langsung glowing banget kan bikin celong Hai tuh langsung glowing jadinya guys tuh mukanya beneran aku akan tunggu dia kering dulu ya meresap lalu aku akan balik lagi ke kalian Oke guys ini udah meresap di kulit aku ya tuh hasilnya gini glowing glowing kincelong gitu walaupun ada bekas cerawatnya tuh ada bentusan nggak papa dia juga hilang gini hasilnya Hai jadi kayak bikin mukanya fresh segera aja walaupun aku ada kantong mata sedikit tapi jadi lebih fresh kan Oke sekian video dari aku kalau kalian suka video ini jangan lupa like comment dan subscribe video ini YouTube channel ini I'll see you on this video guys bye bye